Selamat ketemu kembali Pemirsa Kedekatan Irjen Listio Prabowo dengan Jokowi bermula saat bertugas sebagai Kapolres Surakarta Pada kali ini, kreator channel akan menyampaikan bahwa Irjen Pol Listio Sigit Prabowo ditunjuk mengisi jabatan Kapolres Rimpoli yang sudah kosong kurang lebih satu bulan Sigit menggantikan Idam Ajis yang kini diangkat Jokowi menjadi Kapolri Penunjukan Irjen Listio Sigit menjadi Kabar Eskrim tertuang dalam surat telegram ST-3229-Romawi-12-Gareng-Gareng-2019 yang diterbitkan pada Jumat 6 Desember 2019 Pemirsa telegram itu dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Bikjen Argoyono Menurut dari tahun 2011, Listio Sigit pernah menjabat sebagai Kapolres Surakarta di mana saat ini wali kotanya adalah Jokowi Dodo Hubungan antara Jokowi dan Listio tak berhenti di situ Saat Jokowi terpilih menjadi Presiden 2014 Listio Sigit dipercaya menjadi ajudannya Dua tahun berselang, Listio Sigit kembali mendapat promosi dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi Listio Sigit dipercaya menduduki posisi Kapolda Banten Pemirsa sebagai Kapolda Banten Listio Sigit sempat mengamankan Pilgub Banten 2017 dan Pilgada Serentak 2018 Listio Sigit bertugas sekitar dua tahunan sebagai Kapolda Banten Pada tahun 2018, Kapolda Banten Brigjen Listio Sigit Prabowo menjadi salah satu anggota yang mendapatkan promosi jabatan di lingkungan Polri Dia diangkat menjadi Kadip Propam mengantikan Erjen Mastuari Sormin yang ditugaskan sebagai Kapolda Papua Dia juga mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi Kini Erjen Listio Sigit dipercaya menjadi Kabar Reskrim yang baru Posisi Kabar Reskrim sebelumnya di jabat Idam Ajis yang kini diangkat Jokowi menjadi Kapoli mengantikan Tito Karnavian Tituk sebelumnya ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri Demikian pemirsa putra-putra terbaik di Polri yang mempunyai jabatan penting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!